Intro Direktur General Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian Ahmad Sigit Dilwahyono mengatakan, sektor industri petrokimia, terutama industri hulu, tidak bisa dipaksakan untuk secepat mungkin memasuki era industri 4.0. Investor yang pertama, investor lokal, Canggara Asri, kita dorong untuk melakukan dua kali lipat kapasitasnya, dan tahun 2023 diharapkan sudah ada ethylene cracker baru dari Canggara Asri. Kemudian ada dari Gemtech Oil dan Kuai, itu akan mengerjakan juga metanol dengan kapasitas 1,8 di Papua. Demikian juga Bukul Indonesia bekerjasama dengan Virustal dari Jerman, itu juga akan mengerjakan beberapa industri petrokimia di Papua. Nah kalau ini semuanya bisa kita dapatkan, 2025 saya yakin itu bisa mensubstitu seluruh importasi yang sekarang nilainya kurang lebih 20 miliar dolar. Terima kasih telah menonton!